Halo selamat pagi, aku akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk di Youtube aku Ini aku masih hari kelima berada di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Pertanyaan pertama yang kemarin masuk Mbak kalau transit itu apakah kopernya juga ikut turun? Nggak, kopernya nggak ikut turun Yang ikut turun hanya bagasi yang masuk ke kabin Itu yang ikut turun Kalau yang kopernya kita yang gede itu nggak Jadi mereka otomatis kayak gitu Itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua yang masuk kemarin Kalau di Singapura Itu kan di pesawat apakah dapat makan? Kalau hanya tiketnya itu biasa nggak dapat makan Tapi aku kemarin order via website Aku milih makanan yang udah ada di video sebelumnya Harganya berapa dan isinya apa aja bisa di cek di video aku sebelumnya Jadi solusi untuk teman-teman yang mungkin nggak order makanan Itu bisa bawa sendiri mungkin kue kering Atau mungkin pop mie yang Bukan indomie yang plastik kan ya Pop mie yang ada mangkoknya gitu Nanti sampai Singapura tinggal diseduh Jadi disana ada air panas Terus untuk minuman Minuman kita nanti dibuang nggak Iya waktu masuk boarding itu minumannya dibuang Tetapi botolnya dibawah nggak apa-apa Aku kemarin pakai bawa botol yang Yang untuk musim dingin itu ya Untuk air anget, remos kecil Tujuannya apa? Itu biar waktu aku di pesawat kan Haus ya itu bisa untuk minum Waktu di Singapura juga seperti itu Nanti waktu di mana? Di Surabaya juga seperti itu Karena kan memang kita perjalanannya lumayan panjang Itu kadang beli aku belum habis Aku masukin ke situ Jadi memang Untuk prepare aja sih Pribadi aku sendiri itu nggak tahan haus Aku minumnya satu-satu hari itu banyak Jadi memang untuk air itu konsen banget Pertanyaan selanjutnya Kemarin aku di Singapura transit berapa jam? Kalau aku kemarin itu Salah 11 jam lebih Ada pesawat yang penerbangan malam jam 12 Itu transitnya nggak lama Tapi aku naik yang penerbangan jam 4 sore Jadi transitnya lumayan lama Jadi waktu di Singapura kemarin Aku itu sempat Apa namanya Mempersiapkan bantal kecil Itu yang di leher Selimut Terus kaos kaki yang udah aku jelasin Di video sebelumnya Kenapa? Karena memang di ruang tunggu itu kan AC-nya lumayan gede ya Terus aku butuh tidur juga Biar nanti sampai Surabaya kita fit Makanya aku mempersiapkan hal-hal tersebut Jadi buat teman-teman Yang mau pulang Deket-deket ini Ini kan sekarang aku tag-nya Juli 2021 Selimut itu Nanti berguna juga di Asrama Haji Sukolillah Karena disini nggak disediain selimut Nyamuknya lumayan gede-gede Jadi bawah selimut yang tipis aja Yang lumayan panjang Bisa nutupin badan kita Kayak gitu ya Terus pertanyaannya lagi Berapa kilo bagasi kita Yang naik pesawat Singapura? Kemarin aku sekat ya Bukan Singapura Jatahnya itu kayaknya Sekitar 10 atau 20 kilo Tapi aku kemarin beli sendiri Sampai 30 kilo Itu nambah sekitar Seribu seratusan Jadi bisa nambah sendiri Di website-nya dia Nanti kalau ada yang Pengen tahu Bisa komentar Aku kasih link-nya Kalau mau nambah Aku sendiri Kalau order mandiri ya Bukan diorderin oleh agent Atau pihak travel agent Selanjutnya Kalau order sendiri Kakak ordernya dimana? Aku ordernya di Traveloka Jadi bayarnya aku pakai uang rupiah Tapi kalau yang penambahan tadi Aku pakai uang ente Itu bisa kita pakai Pake ATM Post Yang fisakat yang warna biru Itu bisa kita nambah sendiri Kayak gitu ya Untuk teman-teman Yang mungkin masih Ada pertanyaan Seputar kepulangan ke Indonesia Terutama Yang Mau deket-deket pulang ini Dan turun di Surabaya Di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Bisa Komen-komen Kalau memang aku tahu Nanti aku coba bikinin video Dan Satu lagi Untuk video aku di Karantina disini Nanti insya Allah Segera aku posting Karena memang kan Aku masih posisinya disini ya Aku nanti mau bikin itu Setelah aku keluar dari sini Biar nanti teman-teman ngerti nih Proses dari awal Sampai akhir Kayak gitu Mudah-mudahan hari ini Ini kan aku hari kelima ya Mudah-mudahan dijemput Kalau enggak maksimal Hari ke delapan Karena kan peraturan Dari pemerintah sekarang kan Harus delapan hari Kalau delapan hari Berarti aku masih Sekitar tiga hari lagi Dan aku masih harus Step satu kali lagi Karena kan kemarin Pas datang itu Di step sekali Kayak gitu ya Untuk teman-teman yang masih di tewan Dan mungkin Mau pulang Enggak usah takut Enggak seserem yang dibayangkan Jalani aja Persiapkan fisik Dan dompet Kenapa ya Intinya kalau kita pulang Dengan kita membawa uang Yang cukup itu Lebih ayem Kayak gitu lah Fisiknya karena kita memang Harus jalan jauh Kadang enggak tidur Terus bawa barang-barang Itu fisiknya harus Benar-benar kuat Kayak gitu ya Yang masih kerja disana Tetap semangat Kalau memang belum Waktunya pulang Ya enggak apa-apa Karena mungkin itu Jalannya kayak gitu Semangat Sekian Bye-bye